Bahaya campur baur lawan jenis Pertanyaan Bagaimana bahaya ikhtilat atau campur baur lawan jenis? Jawaban Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Saudara-saudariku yang mulia, ikhtilat atau bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat merupakan hal terlarang dalam agama Islam. Sebagaimana Islam melarang zina, maka segala hal yang mengarah kepada zina pun diharamkan. Sebagaimana firman Allah yang artinya Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32 Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hafidh Ibn Qasir mengatakan Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina yaitu berikhtilat atau bercampur baur dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut. Om Datu Tafsir Dari sisi bahaya, tentunya ikhtilat memiliki bahaya yang besar yaitu merusak hati seseorang sehingga terdorong untuk memikirkan tentang zina dan bahkan melakukannya. Padahal, hati merupakan segumpal daging yang menjadi penentu untuk baik atau buruknya perangai seseorang. Bahaya ikhtilat ini dimulai dari pandangan mata yang kemudian bergerak masuk ke dalam hati. Padahal, Allah SWT memerintahkan agar kita menjaga pandangan mata. Allah SWT berfirman yang artinya, Rasulullah SAW juga mengatakan, yang artinya, zina kedua mata adalah dengan melihat. Hadis Riwet Muslim Sehingga, dalam menafsirkan ayat tersebut, Al-Hafid Ibn Kathir menyebutkan, Dan ketika pandangan merupakan pendorong untuk merusak hati, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, pandangan merupakan anak panah yang beracun bagi hati. Oleh karena itu, sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk menjaga kemaluan, Allah SWT pun memerintahkan untuk menjaga pandangan yang merupakan pendorongnya. Umdatu Tafsir Hal ini juga disebutkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu'atul Fatawa. Sehingga, banyak diantara para ulama yang mengharamkan laki-laki melihat kepada wajah perempuan yang bukan mahrum dan bukan istrinya tanpa kebutuhan, seperti nador untuk pernikahan, pengobatan, persaksian, dan mu'amalah atau jual beli. Hal ini tertulis dalam kitab-kitab madhab Imam Ash-Syafi'i seperti Matan Abu Suja, Matan Al-Goyah wa Taqrib. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, Sesungguhnya pendapat yang kuat dalam madhab Ash-Syafi'i dan Ahmad, bahwa melihat kepada wajah wanita yang bukan mahrum tanpa kebutuhan tidak dibolehkan, walaupun tanpa syahwat. Akan tetapi, pandangan tersebut dilarang karena ditakutkan gairah yang dibangkitkan karenanya. Dan karena inilah, terlarangnya kholwat atau berdua-duaan laki-laki dengan wanita yang bukan mahrum karena ia sumber fitnah. Pada dasarnya, segala sesuatu yang menjadi sebab menuju fitnah merupakan hal terlarang. Dan sesungguhnya, sarana menuju kerusakan harus ditutup jika tidak bertentangan dengan masalahat yang diharapkan. Majmu'atul Fatawa Begitu juga halnya dengan kaum wanita, tidak sepantasnya bagi mereka untuk melihat kepada kaum lelaki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Quran Surat An-Nur Ayat 31 Al-Hafidh Ibn Qasir menjelaskan, Dan dengan ayat ini, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa pada dasarnya tidak boleh bagi wanita untuk melihat kepada para lelaki yang bukan mahrum, apakah dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Om Datu Tafsir Saudara-saudariku yang mulia, Karena alasan inilah, terlarangnya ikhtilat, yaitu bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, dalam satu tempat yang sama, tanpa penghalang, seperti di sekolah, kampus, masjid, menjelis ilmu, rumah, dan sebagainya, karena hati seseorang itu sangat lemah, sedangkan hawa nafsunya selalu mengajak kepada keburukan. Allah SWT berfirman, yang artinya, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Quran Surat Yusuf Ayat 53 Bahaya terbesar yang ditimbulkan oleh ikhtilat adalah berzinaan, dan zina merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang dampaknya sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup seorang hamba di dunia, begitu juga merusak kehidupan akhiratnya. Sehingga, segala bentuk aktivitas yang mengarahkan seseorang kepadanya harus ditutup serapat-erapatnya. Demikian, Wallahu'alam bisawab.